Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar dicomanya kacar mania dimanapun kalian berada semoga kita semua masih tetap selalu dalam keadaan sehat ya bos selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan segala urusan kita dan juga dilancarkan rezeki nya amin amin ya robbal alamin Oke di kesempatan kali ini saya mau mengangkat sebuah informasi yaitu mengenai ciri-ciri burung kacar yang bagus ataupun prospek ya bos jadi buat kalian yang sedang mencari bakal gacauan sedang mencari burung kacar bahan yang mau dirawat untuk menjadi burung andalan sebaiknya kalian perhatikan beberapa ciri fisik dari burung kacar yang akan kalian beli dan di video kali ini saya akan bahas beberapa ciri burung kacar yang prospek ke menurut saya bos namun seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung ataupun baru menemukan video ini saya sarankan kalian simak juga video-video yang lain di channel ini siapa tahu saja di channel ini kalian bisa menemukan video-video ataupun informasi seputar perawatan burung kacar ataupun burung kicau yang lainnya dan tentunya bermanfaat khususnya buat kalian yang masih pemula kalau yang sudah senior sih mungkin sudah tidak perlu diragukan lagi ya bos oke langsung saja ke pembahasan ya bos jadi apa saja sih ciri-ciri burung kacar yang prospek apakah ada ciri fisik yang 100% menandakan burung kacar tersebut burung kacar prospek tentu saja jawabannya tidak ada patokan ataupun ajuan pasti ya bos jadi paling tidak mendekati bagus jadi ketika kalian memilih burung kacar bahan sebaiknya kalian perhatikan yang pertama yaitu dari kakinya ya bos cara burung kacar tersebut ketika nangkering jadi bisa kalian perhatikan contohnya pada burung kacar yang satu ini ketika dia nangkering kakinya itu mencengkram kuat baik ke jari depan ataupun jari belakang ya bos dan biasanya burung kacar dengan cengkraman kaki yang kuat seperti ini itu menandakan mental burung kacar tersebut bagus bos biasanya dia tidak gampang kalah ketika dia main biasanya ngotot kalian perhatikan juga bagian lis putih di sayapnya jadi burung kacar ini ketika dia dijemur ataupun tidak itu lis putih ini tidak berubah dia tetap tebal itu menandakan burung kacar tersebut burung yang mudah kondisi ataupun gampang dalam perawatannya jadi burung kacar dengan lis tebal seperti ini ketika dia dijemur ataupun tidak dijemur lis putihnya itu tidak menjadi tipis kan ada juga burung kacar yang lis di sayapnya itu tipis ada yang ketika dia dijemur jadi lebar namun ketika tidak dijemur jadi tipis itu biasanya mentalnya kurang bagus atau pun susah untuk kondisi biasanya dalam perawatannya pun agak susah bos yang berikutnya yaitu kalian perhatikan juga bagian paruh ya bos tidak lupa bagian paruh pangkal paruh bos lihat sobekan paruhnya burung kacar ini sobekan paruhnya itu sangat lebar hampir mendekati matanya itu menandakan burung kacar tersebut ketika berkicau itu suaranya lantang keras jadi tidak tanggung makanya sobekan di mulutnya itu lebih panjang jadi lebih dekat ke area mata selanjutnya kalian perhatikan juga yaitu bola matanya bos jadi pilihlah bola mata yang melotot seperti ini bos jadi dia bola matanya besar itu menandakan burung kacar tersebut punya mental yang josh tidak gampang down tidak gampang menyerah ketika dia bertarung kemudian tidak lupa bagian kepala kalau untuk kacar yang satu ini kepalanya bisa kalian lihat dia berbentuk dia berbentuk kepalanya kotak besar ya bos menandakan burung kacar tersebut pandai mentalnya juga bagus ada juga yang bentuk kepalanya itu agak sedikit bunder ya bos bulat itu biasanya burung kacar yang kepalanya bulat itu gampang menangkap materi ataupun masteran dan untuk bentuk kepala yang kotak besar seperti ini biasanya dia main ngotot dan juga mentalnya bagus jadi itu tadi beberapa ciri kacar yang bermental bagus ataupun prospek kedepannya menurut saya jadi bila kalian mungkin punya pendapat lain bisa kalian kembangkan sendiri bisa kalian tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain pun jadi tahu dan paham burung kacar yang prospek biarpun tidak 100% paling tidak mendekati ya bos cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat khususnya buat kalian yang sedang mencari kacar-kacar bakalan calon kacauan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih